Pemirsa informasi selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Girihilir Haji Syed Syaripudin bersama dinas instansi terkait melakukan kunjungan kerja ke industri pengolahan sabut kelapa ke PT Rekadaya Multi Adi Prima yang berada di Cikeas, Bogor, Jawa Barat Hal tersebut menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan yang membahas kondisi perkelapaan yang ada di Kabupaten Indra Girihilir Guna memaksimalkan potensi ekonomi sabut kelapa yang selama ini kurang terpehatikan dan termanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Indra Girihilir Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Girihilir Haji Syed Syaripudin didampingi Kepala Dinas Perkebunan Inhil Eduan Sasbi Sekretaris Disperindak Inhil Doandwi Anggara dan Kabak Ekonomi Sepda Kabupaten Indra Girihilir Wanhar melakukan kunjungan kerja ke industri pengolahan sabut kelapa PT Rekadaya Multi Adiprima yang berada di Cikeas, Bogor Kedatangan Sekda beserta rombongan tersebut menindaklanjuti pertemuan dengan Kementerian Perindustrian sehari sebelumnya bersama Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan yang membahas masalah perkelapaan di Kabupaten Inhil yang saat ini harga jualnya cenderung terus menurun Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Girihilir Haji Syed Syaripudin mengatakan PT Rekadaya Multi Adiprima merupakan perusahaan yang mengolah serat sabut kelapa untuk dijadikan berbagai macam produk diantaranya jokendaraan, kasur, bahkan bisa menjadikan papan mebel Melihat hasil produk tersebut, Sekda menilai Kabupaten Indra Girihilir mempunyai potensi besar terhadap hasil sabut kelapa dengan mempunyai luas kebun kelapa kurang lebih 432.000 hektare yang selama ini sabut kelapa tersebut kurang termanfaatkan bahkan cenderung hanya dibuang dan menjadi sampah Dengan adanya kerjasama nantinya dengan perusahaan Rekadaya Multi Adiprima Sekda berharap sabut kelapa yang ada di Kabupaten Indra Girihilir dapat bernilai ekonomis dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Inhil Kami hari ini dari saya sendiri kemudian Nes Berindak dan sepertegunan dan bagian ekonomi mengunjungi pabrik dari PT Rekadaya PT Rekadaya ini adalah satu pabrik perusahaan yang memproduksi dari serat khususnya serat sabut, sabut kelapa jadi sudah berbagai macam produk yang bisa dihasilkan mulai dari hujok, dari kasur kemudian sampai dengan papat jadi kokobot jadi ini memang bisa untuk bangun rumah bisa untuk mebel dan sebagainya jadi kita sebagai Kabupaten terluas penghasil kelapa sampai dengan 432.000 hektare sabutnya selama ini terbuang, dibakar, jadi limbah maka kita akan kerjasamakan dengan PT Adi Daya untuk bagaimana sabut-sabut masyarakat ini bisa dijadikan penambahan pendapatan bagi petani kelapa Sementara itu, Presiden Komisaris PT Rekadaya Multi Adi Prima Rosalina Farid menyambut baik kedatangan rombongan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir dirinya berharap kerjasama dalam pengolahan sabut kelapa dapat terjalin dengan baik Terima kasih atas kedatangan dari Pemda Indil dalam hal ini ingin berkolaborasi dengan PT Rekadaya Multi Adi Prima di mana kami sedang membuat satu kerombosan inovasi pemanfaatan sabut kelapa untuk material terbarukan pengganti triflex dan masuk ke komponen otomotif sebagai pengganti karbon Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Indil Haji Syed Saripudin beserta rombongan berkesempatan melihat secara langsung pengolahan produk-produk yang dihasilkan dari serat sabut kelapa Popi Andriko dan Syed Yusrianto melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih atas kedatangan dari Pemda Indil